salam sehat selalu Baeko Handel sekarang akan mereview kereta mewah Luxury Slipper dan Priority untuk saat ini Baeko Handel hanya mereview kereta Luxury Slipper saja karena untuk kereta Priority beberapa waktu yang lalu sudah tayang di YouTube Baeko Handel Mari kita simak tayangan berikut ini menjajal moda transportasi baru memang menyenangkan mengenal dua kereta mewah kereta api Priority dan Luxury secara umum ada tiga kelas kereta api yang sudah dikenal yaitu ekonomi bisnis dan eksekutif kereta ekonomi dan bisnis pelan-pelan mulai diganti menjadi ekonomi premium dan kereta eksekutif ada penambahan kelas yang tergolong mewah kereta eksekutif bertambah kelas dengan adanya jenis Priority dan Luxury masing-masing sering punya fasilitas dan kelebihan masing-masing kereta Priority dikelola oleh PT kereta api pari wisata dan Luxury oleh PT kereta api kereta luksuri seringkali disebut dengan slipper train banyak fitur yang dimiliki kereta api luksuri ini mulai dari foldable footprint LCD TV USB port lampu baca train dan attendance button hingga minibat apa saja jenis transportasi tersebut menawarkan fasilitas canggih seperti kereta slipper terbaru kereta api luksuri 2 yang diluncurkan PT kereta api Indonesia gerbong kereta mewah tersebut dirangkaikan pada empat kereta api kelas eksekutif yaitu Ka Argo Pulau rute gambir Solo balapan pulang pergi kereta api Argo Dwi pangga gambir Solo balapan pulang pergi kereta api taksaka rute gambir Yogyakarta pulang pergi dan kereta api gajayana rute gambir malang pulang pergi PT kereta api Indonesia pernah meluncurkan kereta mewah dimana masyarakat minat menggunakan kereta api ini terhitung tinggi minat masyarakat untuk menggunakan kereta luksuri generasi pertama sangat positif rata-rata okupansi kereta Argo Bromo Anggrek luksuri gambir Surabaya pasar turi pulang pergi mencapai 108 persen tarifnya adalah gajayana dibanderol Rp1 juta rupiah rute gambir malang atau malang gambir argolau dibanderol Rp800 ribu rupiah rute gambir Solo atau Solo Gambir argodwipanga dibanderol Rp800 ribu rupiah rute gambir Solo atau Solo Gambir taksaka juga dibanderol Rp750 ribu rupiah rute gambir Yogyakarta atau Yogyakarta Gambir guna mengangkut penumpang yang lebih banyak jumlah kursi luksuri 2 ditambah menjadi 26 kursi adapun luksuri generasi pertama hanya menyediakan 18 kursi PT kereta api Indonesia kursi pada rangkaian luksuri 2 kursi rangkaian kereta berwarna biru kombinasi abu-abu memberikan kesan adem bagi penumpang dengan desain 22 kursi kereta ini dapat direbahkan hingga 140 derajat secara elektrik dan kursi dapat diputar 180 derajat selain itu tiap tempat duduk juga terdapat sandaran kaki elektrik yang dapat diluruskan sejajar dengan dudukan kursi demikian Baeko Handel semoga bisa bermanfaat bagi kita semua selamat menikmati selamat menikmati